Halo guys kembali lagi di channel golektrik di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara menghapus channel YouTube secara permanen melalui smartphone Android kita namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial tutorial bermanfaat lainnya jadi bagi teman-teman ingin menghapus channel itu mungkin karena alasan tidak sempat lagi buat video atau mungkin karena pelanggaran atau hal yang lain teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk menghapus channel teman-teman secara permanen Oke langsung saja pertama kita buka aplikasi Google Chrome di smartphone Android kita karena kita hanya bisa menghapus channel YouTube melalui Google Chrome karena kalau dari YouTube studio itu tidak ada fitur atau tools untuk menghapus YouTube kita jadi kita buka aplikasi Google Chrome kemudian pada pencarian atau pada adres bar silahkan ketikkan yaitu YouTube.com Oke jadi di pencarian Google Chrome teman-teman silahkan ketikkan yaitu YouTube.com kemudian kita enter atau kita cari dengan klik tanda panah ini yang di sini lalu setelah kita masuk pada YouTube pastikan teman-teman sudah login menggunakan akun teman-teman yaitu Gmail yang memiliki channel yang akan kita hapus kemudian jika sudah pernah maka otomatis disini akan terdeteksi yaitu akun channel kita disini saya sudah login kebetulan pada channel saya kemudian setelah kita login masih pada YouTube selanjutnya kita klik titik titik tiga di pojok sebelah kanan atas Oke kita masih pada YouTube selanjutnya silahkan klik titik tiga di pojok sebelah kanan atas yang ini perhatikan Oke titik tiga di pojok sebelah kanan atas kemudian setelah kita masuk pada tampilan seperti ini silahkan centang pada situs desktop setelah tampil seperti ini silakan klik pada situs desktop Oke sekarang tampilannya sudah berubah menjadi tampilan seperti ini seperti situs desktop kemudian selanjutnya silahkan klik pada profile di pojok sebelah kanan atas ini kita klik profile yang ini kemudian setelah kita klik profile lalu kita klik klik pada sitelan atau setting Nah perhatikan sitelan atau setting yang ikon roda gigi ini Oke jadi setelah kita masuk pada tampilan seperti ini yaitu pada situs desktop klik pada profile kita lalu klik klik pada setting atau pada setelan yang roda gigi kita klik maka kita akan darahkan pada tampilan seperti ini Oke lalu disini kita perbesar lalu pada tampilan seperti ini ada tulisan channel Anda kita perhatikan Oke lalu pada channel kita disini juga ada beberapa fitur yang tersedia disini ada status dan fitur channel kemudian ada buat channel baru lalu disini ada lihat setelan lanjutan jadi untuk menghapus teman-teman klik pada lihat setelan lanjutan klik pada lihat setelan lanjutan lalu kita akan anda arahkan pada tampilan seperti ini perhatikan disini ada info pengguna ada ID channel kemudian disini ada pindah channel lalu paling bawah ada tulisannya itu hapus channel jadi kita akan menghapus channel kita dan disini dijelaskan bahwa menghapus channel YouTube tidak akan menutup akun Google Anda jadi disini meskipun kita menghapus channel kita tentu Gmail kita atau akun Google kita itu masih tetap ada nah jadi yang kita hapus hanya channel YouTube-nya saja Oke lalu jika kita ingin melanjutkan kita tinggal klik pada hapus channel klik pada hapus channel lalu kita akan darahkan untuk login pada akun Gmail kita lalu kita login kemudian kita klik berikutnya kemudian kita akan darahkan pada tampilan seperti ini hapus atau menyembunyikan konten Anda dari YouTube jadi disini kita masih dikasih pilihan apakah kita ingin menyembunyikan konten saja atau menghapus secara permanen akun YouTube kita jadi saya sarankan teman-teman memikirkan terlebih dahulu Apakah teman-teman sudah benar-benar ingin menghapus channel YouTube teman-teman namun jika teman-teman tidak yakin teman-teman bisa pilih yaitu saya ingin menyembunyikan channel jadi channel kita tidak terlihat namun jika kita ingin langsung menghapus secara permanen kita teman-teman bisa memilih yaitu saya ingin menghapus konten secara permanen Oke kita klik ini lalu selanjutnya disini ada pilihan lagi di sini dijelaskan bahwa berikut ini akan permanen yaitu satu video Anda playlist subscribe kemudian komentar dan selanjutnya ini kita centang semua langganan dan selanjutnya ini juga akan terhapus ini kita centang lalu kita klik pada hapus konten yang kita klik Hai kemudian disini lagi ada notifikasi tindakan ini akan menghapus secara permanen semua konten YouTube Anda termasuk semua video playlist kita masukkan lagi email kita kita konfirmasi lagi lalu klik klik pada hapus konten kemudian akan tampil seperti ini disini ada konfirmasi bahwa konten kita sedang dihapus lalu pada tahap ini kita telah berhasil menghapus konten dan juga channel YouTube kita lalu jika kita ingin mencek coba kita cek Apakah benar sudah terhapus nah disini kita coba klik ikon channelnya lalu kita klik pada channel anda nah disini perhatikan bahwa channel kita sudah terhapus Hai Oke jadi pada tahap ini kita telah berhasil menghapus channel kita dan konten yang ada dalamnya secara permanen jadi cukup sekian teman-teman tutor kali ini dan pastikan jika ada pertanyaan atau kondala pada saat mengikuti tutorial ini silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial luar manfaatnya terima kasih